Intro Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau yang biasa disingkat PMKRI menggelar kegiatan Natal bersama seluruh anggota dan pastor moderator pada Rabu 15 Januari 2020 bertempat di Marga Siswa PMKRI Acara perayaan Natal ini dimulai dengan ibadah yang dipimpin langsung oleh pastor moderator PMKRI Romo Thomas Ehe Tukan nampak seluruh anggota yang hadir begitu antusias dengan penuh kebahagiaan bisa bersama-sama merayakan Natal sekaligus ucapan syukur atas telah selesainya ujian akhir semester di perguruan tinggi masing-masing Pastor Thomas Ehe Tukan dalam hotbahnya berpesan momentum Natal harus dijadikan sebagai sebuah refleksi untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan menjadikan kita semakin mempererat hubungan kerjasama dalam tugas pelayanan bagi gereja dan tanah air nampak menarik dalam perayaan ibadah yang dilaksanakan oleh PMKRI Cabang Palanggaraya dimana dalam doa permohonan yang disampaikan menggunakan bahasa daerah sesuai asal dari masing-masing anggota yaitu bahasa Jawa, Batak, Lamandau, dan juga Flores ini membuktikan bahwa perbedaan di dalam suatu organisasi PMKRI menjadikan kita sebuah keluarga tanpa memandang perbedaan satu sama lain Setelah perayaan ibadah, acara dilanjutkan dengan perayaan Natal yang diawali sambutan-sambutan dari Ege Praginanta selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Palanggaraya perwakilan anggota penyatu PMKRI Navalian Rajan serta pastor moderator PMKRI Romo Thomas Ehe Tukan dan juga diselingi dengan penampilan dari beberapa anggota PMKRI Ketua Presidium Ege Praginanta mengatakan pada momentum Natal ini selain merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus juga untuk menambah rasa persaudaraan dan solidaritas sesama anggota PMKRI Terus hubungan dengan tema perayaan Natal 2019 yaitu jadi sahabat bagi semua orang di beber sendiri ada yang namanya tiga bulan merah yaitu Kristalitas, Pretoritas, dan Praternitas yang utama adalah Praternitas dimana ini artinya adalah persaudaraan terus hubungan juga dengan tema Natal tahun ini harapannya juga untuk kedepannya dengan perayaan ini ini lebih meningkatkan solidaritas dan juga semangat persaudaraan antara anggota, anggota, antara senior, dan juga semua orang yang menjadi jaringan-jaringan di mimpunan ini Sesuai perayaan Ibadah Natal kegiatan diakhiri dengan tukar kado bersama serta pemberian bingkisan kenang-kenangan kepada Pastor Moderator dan juga Ketua Lingkungan Santo Lukas Dari Palangkaraya, Lukas Pratama, Jurnal TV Dari Palangkaraya, Lukas Pratama, Jurnal TV